baik untuk langkah selanjutnya yaitu setelah kita melakukan proses bukaan kulit kemudian file yang sudah kita export ke AutoCAD kita buka terlebih dahulu selamat menikmati 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 untuk pada bagian daya kalian boleh menyatukan jadi satu seperti ini tidak masalah kemudian untuk langkah selanjutnya kita melakukan pengukuran terlebih dahulu tinggi tiap station dari RC Speedbit ini oke ini sudah selesai dilakukan pengukuran kemudian kita buka tiap station yang ada di body plan ini yang ini pasti station ke 7 kita copy kemudian kita lakukan pengukuran untuk memudahkan kita membedakan mana station yang 2 sama yang 3 ini ini station ke 1 berarti oke kita bedakan warnanya terlebih dahulu untuk memudahkan kita copy melakukan cara ini kepada setiap station selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kemudian kita tinggal rapikan dengan cara men-trim. Terima kasih. Setelah proses pembuatan senter selesai, kita lakukan proses pembuatan konektor penyambung. Yaitu nanti kita ini, apa, frame ini kita sambungkan ke senter ini. Kita buat penyambungnya terlebih dahulu. Di sini saya biasanya menggunakan hiayu balsa ukuran 3 mili, jadi untuk penyambungnya ini saya buat selebar 3 mili. Kita offset 0,15. Nah, untuk pada frame kita juga buat seperti ini, untuk memudahkan proses penyambungan nanti. Kita buat setinggi 1 cm. Nah, kemudian kita copy saja. Kemudian kita offset. Kemudian kita offset. Kemudian kita offset. setinggi 1 cm. Oke, pada bagian senter ini, kita tadi telah melakukan offset setinggi 2 cm. Di sini kita membuat penghubungnya setinggi 1 cm, maka yang kita perlukan itu hanya 1 cm. Karena di sini pada bagian bawah yang akan dijadikan penghubung. Maka yang akan dijadikan penghubung untuk bagian senter kita bagian atas. kita buat tengahnya saja. midpoint. langkah selanjutnya yaitu kita melakukan proses perapihan. Itu dengan cara men-trim. Tabak semuanya. Latrim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian di sini kita sambungkan. yang ini kita tidak butuhkan lagi. Kita bisa hapus. Nah, nanti akan jadi seperti ini. lakukan proses ini pada setiap stesen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.